Ya selamat malam semuanya salam sejahtera untuk kita semua ya ya malam ini kita bisa sharing lagi terkait dengan meditasi dan nanti kita bisa lanjut dengan tanya-jawab utamanya hari ini saya akan sampaikan terkait dengan cara berlatih meditasi wipasana sesuai dengan program kita yaitu wipasana tetapi barangkali sebelum kita mulai mungkin saya mau tanya dulu ya dari yang anda ketahui kenapa ya kita harus praktek wipasana supaya bisa mencapai sotapana tahu sotapana itu apa sotapana itu adalah orang yang mencapai tingkat kesucian pertama jadi maksudnya kotoran batinnya sudah dilunturkan ditinggalkan ada lagi sadar setiap saat sadar setiap s3 ya berarti ya mengikis kotoran batin Wah nontek dari mana nih kalau yang laki-laki gimana kira-kira Wah untuk memahami empat kebenaran mulia itu udah spoiler udah selesai berarti pelatihan kita ya padahal itu yang saya umpetin dari kemarin ya kita meditasi wipasana tujuannya semata-mata adalah sebetulnya betul untuk pengikis kotoran batin untuk mencapai sotapana betul untuk memahami empat kebenaran penemulia tanda kutip tentang penderitaan jadi sebetulnya kita praktek meditasi wipasana itu jauh banget bedanya dengan kita meditasi ketenangan atau anda pernah retret di luar misalnya di tempat-tempat senter lain yang mereka hanya berorientasi pada meditasi ketenangan kalau meditasi wipasana ini ya dimanapun yang mengajarkan meditasi wipasana tujuannya satu-satunya untuk memahami tentang penderitaan jadi kalau anda datang ke sini untuk mencari kebahagiaan anda salah jalan tapi maaf anda tidak bisa pulang ya karena begini kalau meditasi ketenangan batin yang kita kita lakukan dan kita latih selama ini sebetulnya itu adalah orientasinya semata-mata hanya untuk memperoleh ketenangan dan konsentrasi kalau konsentrasinya sangat tinggi dan dalam itu dikatakan sebagai jana konsentrasi tinggi nadi ada sembilan tingkatan tuh ada rupa jana lima kemudian tingkat atasnya lagi ada empat jadi ada sembilan jadi kalau kedalaman konsentrasi yang kita peroleh dari kemarin itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan mereka yang sangat intensif melatih ini petapa India dulu-dulu ya zaman-jaman dulu jago-jago mereka betul tahan mereka bisa sampai tujuh hari tujuh malam meditasi enggak bangkit dan posisi duduknya enggak seperti kita duduknya full full otes tujuh hari tujuh malam hari ketujuh harus bangkit kalau enggak enggak boleh betul karena metabolisme tubuhnya nanti bisa rusak kalau kita kan enggak ya jauhkan full otes bermisposisian aja dua menit sudah eh gerak dikit lah ya makanya jananya masih agak jauh nih nah itu adalah haluan kita yang warna biru yang kanan itu tapi kalau yang wipasana itu yang kiri ya yang kiri apa yang diperhatikan objeknya juga berbeda cara mengamatinya berbeda nah nama dan rupa itu adalah batin nama rupa itu jasmani kita itu yang diperhatikan terus menerus supaya kita bisa menghancurkan tuh yang namanya wipalasa dhama wipalasa dhama itu adalah pemikiran keliru terhadap dunia ini dari zaman sebelum sidarta sampai zaman sekarang empat kekeliruan itu masih ada dan ini masih melekat nih nempel di kita semua itulah kenapa anda harus praktek wipasana yang pertama kita menganggap sesuatu yang tidak indah kita anggap sebagai indah contohnya jasmani kita kan wah kita sabunin tiap hari diminyakin dan sebagainya padahal kalau kita mau coba tes gitu ya kulitnya ini kita balik yang dalam di luar luar di dalam ah terlalu ekstrim itu ngeri kan kalau kayak gitu kan kalau enggak coba mulai besok sampai tiga hari ke depan jangan mandi masih enggak tuh muncul persepsi yang indah mengenai tubuh kita hilang mulai dari baunya dakinya jangan dibayangin ya cukup direnungkan aja ini nah itu sudah enggak indah tuh jadinya nah itu kita keliru selama ini kemudian yang kedua kita menganggap sesuatu yang sebetulnya tidak kekal tapi kita anggap kekal pernah enggak kita ketemu orang udah lama sekali kita enggak ketemu dia tapi besok misalnya kita ketemu dia terus kita pikir loh kamu kok enggak berupa-berupa ya dari zaman dulu seakan-akan wajahnya sama sebetulnya itu adalah kebodohan kita menganggap sesuatu itu adalah kekal padahal ya tadi pagi saya disini dengan sekarang saya disini itu sudah berbeda sudah berbeda ada bagian-bagian fisik saya yang sudah berubah apalagi mental wah mental itu satu jentikan jari atau satu kedipan mata satu triliun muncul dan lenyap maka sudah banyak sekali yang saya tinggalkan makanya sebetulnya itu tidak kekal tapi kita bodoh kita anggap kekal apapun itu apalagi kalau kita meditasi kan ketenangan itu kita anggap wah ini kekal ini ketenangan saya luar biasa ini itu membiasakan kita jadi orang yang tidak bisa melihat realitas as it is apa adanya yang ketiga sesuatu yang kita anggap sebetulnya penderitaan kita anggap sebagai kebahagiaan betul gak? contoh gampang besok pagi kita makan gitu kan wah makanannya enak banget tuh kita gak melihat itu sebagai penderitaan maka kita bodoh nah maka melalui wipasana pandangan itu dibalik nanti dibalik karena wipalasa itu sebenarnya adalah pandangan yang terbalik daripada yang sebenarnya yang terakhir ini yang cukup sangat rumit bahkan menjelaskannya pun cukup rumit ini adalah sesuatu yang sebetulnya tidak ada entitas tidak ada jiwa tidak ada roh tapi kita sudah terbayang dari dulu ini ada aku ada diriku di dalam sini sampai kadang-kadang saya didebat sama orang ada aku kok buktinya kadang-kadang saya lagi tidur bisa keluar roh saya itu melihat saya sedang tidur itu halusinasi mereka sebetulnya menganggap ada roh nah melalui wipasana kita nanti diajak melihat setiap waktu setiap saat hanya ada batin hanya ada jasmani tidak ada penciptanya tidak ada intinya tidak ada rohnya sekarang sains dia sudah sudah membuktikan materi yang paling kecil dipecah sampai bentuknya elektron dan proton dipecah lagi sampai atom kemudian dipecah lagi di dalamnya sampai namanya quark ditemukan 99% di dalamnya itu ruang kosong hanya sekian persen itu adalah inti ternyata intinya itu kalau dipecah juga ruang kosong maka materi tubuh kita ini kalau dipotong kemudian dilihat pakai super mikroskop mungkin tidak ada intinya itu masih jauh nanti kita akan bicara ke sana tapi intinya nanti wipasana itu akan membawa kita pada pemurnian-pemurnian batin mencapai tingkat kesucian kalau tadi dibilang adalah sotapana itu tingkat pertama tuh kalau di kita mengenal itu adalah sampai 4 tahapan kotoran batin kita ini sangat banyak nih kalau saya jelaskan bisa 2 SKS mungkin apalagi dipraktikannya cukup panjang ya oke kita langsung aja ke wipasana para yogis kalian wipasana ini adalah sebetulnya pengamatan dari waktu ke waktu saat demi saat untuk memperhatikan jasmani kita dan juga batin kita ini dengan perhatian penuh bukan hanya sekedar memperhatikan kalau di luar sana mungkin orang bilang oh saya memperhatikan kok penuh perhatian bukan itu yang dimaksud itu hanya general awareness tapi yang sekarang ini benar-benar kita menggunakan mindfulness kita yang sangat kuat sampai kita bisa melihat apa yang tidak kita lihat dalam keseharian bukan jin atau hantu ya bukan ini adalah sesuatu yang sebetulnya sepele tapi ada kebijaksanaan di sana contohnya apa nafas kemudian proses berjalan proses makan proses mandi kemudian proses melihat proses mendengar proses mencium proses merasakan makanan proses menyentuh sesuatu semua itu ada wisdom cuma kita ini sudah kebablasan saking sepelenya mereka kita gak perhatikan mereka padahal kalau kita perhatikan mereka itu ada wisdom di sana kebijaksanaan nah wisdom itu disebut sebagai insight knowledge itu adalah pengetahuan karena melihat tubuh dan pikiran kita nah bagaimana cara prakteknya kalau di dalam tradisinya mahasisya ini sangat ditekankan sekali untuk mencatat Anda bisa perhatikan kan ketika Anda meditasi tanpa mencatat pikiran akan mudah lari betul ya nah wipasana karena kita memperhatikan apa yang ada saat ini objeknya saat ini maka dia harus terus menerus dicatat contohnya sekarang saya sedang bicara nih di dalam pikiran saya saya mengamati oh saya sedang bicara itu wipasana tapi masih general sekali kemudian Anda sedang mendengar ini Anda catat mendengar 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 nah nanti beberapa waktu kemudian ini sudah berganti proses melihat proses melihat saya atau melihat apapun ini berganti-ganti dia switching terus-menerus cuma kita enggak enggak senang untuk memperhatikan mereka maka kita ah apa sih tapi sebetulnya saat ini saya akan buktikan secara langsung saat ini Anda mendengar suara saya Anda melihat saya langsung bayangkan berarti itu ada dua proses dari pikiran kita yang bekerja melihat dan mendengar seakan-akan dia terjadi bersama-sama padahal enggak satu persatu dia melihat selesai mendengar muncul mendengar selesai melihat muncul mendengar selesai melihat muncul begitu dia kadang-kadang kita rasakan pantat kita sakit punggung kita sakit itu sudah kesadaran yang berbeda kita enggak pernah perhatikan sehingga kita menganggap hidup kita ya sudah kekal gitu loh padahal segala sesuatunya setiap waktu setiap saat dia berubah maka praktek vipasana mengamati dari saat ke saat itu yang membuat kita dengan mencatat ini bisa tahu sekarang lagi ngapain jadi kalau misalnya nanti Anda sudah ke toilet kemudian itu tanpa ada pengamatan dari sini sudah pindah badannya ke toilet nah berarti itu ada kelalaian kita atau ketika Anda misalnya mau berdiri bangun tapi Anda enggak ada pengamatan tiba-tiba langsung berdiri tanpa menyadari prosesnya tangan menekan ada tekanan di tangan kemudian kaki terangkat badan terangkat itu enggak diamati sama kita enggak menarik Anda tahu kipas angin ketika dia berputar dengan kencang apakah Anda bisa lihat ada tiga baling-baling enggak bisa hanya ketika dia dipelankan dia akan bisa terlihat ada tiga baling-baling berputar nah itu maksudnya apa? tubuh kita aktivitas jasmani kita harus dipelankan supaya kita bisa melihat mereka dengan detil kalau enggak dipelankan kita aktivitas seperti kita di luar sana kebiasaan di luar di bawah ke sini enggak dapat apa-apa mau enggak mau harus dipelankan termasuk buka pintu itu ketika buka pintu tangan dipegang ya mencatat tangan memegang memegang mendorong 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 kaki melangkah prosesnya banyak sehingga dari sini mau ke kamar mandi aja males banget tapi juga jangan sampai enggak ke kamar mandi nanti malah buang air di sini tapi itu akan sangat melelahkan bagi orang yang betul-betul praktek meditasi wipasana melalahkan sekali kenapa begitu karena memang tujuannya bukan cari ketenangan melihat penderitaan sejelas-jelasnya makanya kalau ada sakit muncul welcome sakit itu teman itu sebetulnya catat dia ya makanya kalau misalnya pencatatan kita serius dari waktu ke waktu konsentrasi akan meningkat kita enggak bisa lagi melakukan aktivitas seperti di luar kebiasaan kita kita harus benar-benar ketika hari ini sampai nanti selesai melakukannya dengan penuh sesama mencatat pun harus presisi jalan catat jalan kaki kanan diangkat kaki kanan dicatat tangan memegang grendel pintu gagang pintu catat itu melihat catat melihat kalau enggak mampu mencatat jangan melihat ya lihat ke bawah aja cukup oke next ya ya pencatatan ini sangat penting di awalnya ya tapi dia fleksibel kalau batin kita pikiran kita sudah terbiasa dengan mencatat dia bisa kita tinggalkan kalau kita sudah terbiasa kita bisa merasakan oh ya kaki melak mengangkat terus kemudian turun dan sebagainya kata mencatat itu bisa diganti dengan nothing nothing itu mengamati hanya sekitar mengamati contohnya ketika kita mau makan kan biasanya kalau kita mencatat berarti tangan memegang sendok tangan menyendok makanan kemudian mengangkat mengangkat membuka mulut membuka mulut masuk ke dalam mulut makanannya sendoknya ditaruh tangannya diletakkan mengunyah 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 30 kali kunyahan baru ditelan kayaknya mulai besok banyak yang pulang nih tapi itu prosesnya nah kalau dia sudah enggak perlu mencatat lagi batin sudah sangat cermat bisa memperhatikan terus menerus apa yang kita lakukan enggak usah dicatat lagi tapi hanya mengamati aja ya maka dia fleksibel pencatatan itu tapi kalau di awal harus disiplin harus kita benar-benar disiplin ya kemudian ini adalah bagaimana nanti kalau misalnya terus menerus mencatat apakah batin enggak sibuk enggak karena tadi fleksibel kalau misalnya pencatatan sudah terasa mengganggu lepaskan aja jadi hanya sekedar pengamatan contohnya kembang kembis perut di awal-awal kita harus mencatat kembang kembis atau masuk keluar masuk keluar atau sekedar menyadari duduk duduk harus dicatat tapi nanti kalau sudah kita sudah konsentrasinya kuat lepaskan enggak apa-apa nah mereka pencatatan dan juga pengamatan ini digunakan oleh pikiran kita untuk memahami batin dan jasmani setiap waktu setiap saat ya makanya ini adalah PR kita ya bukan hanya dari kehidupan ini dari kehidupan lampau ini terkait dengan mencatat saya sampaikan yang pertama kemudian yang kedua meditasi duduk kemarin saya sudah sampaikan ini sama sebetulnya seperti persiapannya ketika kita duduk meditasi ketenangan batin sama duduk aja yang relax santai badannya kemudian kalau anda perhatikan postur badannya harus seimbang dalam arti ya tegak badannya lehernya lurus jangan membungkuk ya dan kemudian mulai sekarang jangan lagi melakukan perubahan posisi tubuh dengan secara tiba-tiba kalau melakukan perubahan secara tiba-tiba disitu ada ketidakwaspadaan kita ketidakwaspadaan itu temannya adalah kebodohan ya mungkin anda bilang ah saya gak bodoh peringkat satu saya memang bukan tapi bodoh secara kehidupan ini ketika kita berubah seperti begini itu adalah sudah hilang kesempatan kita mengamati proses kaki yang bergerak padahal kalau kita mengamati proses kaki yang bergerak mulai dari tangan menekan kaki mulai bergerak kita catat bergerak 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 ada tekanan kemudian badannya turun 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 itu kita perhatikan di setiap momen kita memperhatikan itu tidak ada kotoran batin yang masuk tapi orang-orang yang bergerak secara tiba-tiba itu biasanya didasari satu ketidaknyamanan kebencian dalam batin yang kedua menginginkan sesuatu yang nyaman maka dia akan bergerak tergesa-gesa yogi wipasana tidak boleh dia bergerak tiba-tiba nah maka ini harus benar-benar dicatat ketika keinginan sesuatu ingin digerakkan atau melakukan sesuatu harus dicatat ada keinginan untuk merubah posisi kalau biasanya kan kita enggak ya di samping air minum kemudian kita baru melek matanya tiba-tiba langsung langsung minum gitu kan ini enggak bisa buka mata disadari buka mata kemudian mau minum sadari mau minum tangannya mengambil minum diangkat diputar baru diminum perlahan-lahan nanti sudah selesai ditaruh lagi prosesnya begitu nanti Anda akan tahu kenapa Anda memperhatikan itu semua ada wisdom di situ ya maka keseimbangan latihan itu sangat ditekankan jangan duduk terus duduk berjam-jam terus atau jalan berjam-jam terus kalau di tempat kita dulu di sini bagi para sama Nera saya dan juga Atasilani itu pelatihannya satu jam duduk satu jam jalan dari jam setengah empat pagi sampai jam sembilan malam satu jam duduk satu jam jalan satu jam duduk satu jam jalan enggak bisa tetap lakukan duduk aja terus kalau sudah enggak tahan sekali sudah pakai koyo semua di sini di sini teman saya dulu di sini sama di sini saya bilang kenapa enggak bintang lima sekalian tapi itu adalah perjuangan membuat kita disiplin sehingga duduk satu jam setengah jam itu jadi terbiasa prosesnya satu jam satu jam duduk satu jam jalan bosan bante jalannya satu jam enggak mau tahu harus jalan sejam bayangkan tuh sampai kadang-kadang dia ada bosan ganti objek dia bukan kaki lagi yang diamati bunga-bunga ayam-ayam burung-burung di depan diamati nah kita juga mungkin berpotensi jadi seperti begitu meskipun meditasinya hanya setengah jam setengah jam sudah bosan duduk ah nongkrong di depan lah nongkrong di depan kok bosan ya cari-cari mangga lah itu bisa terjadi kalau kita enggak serius duduk dan jalan enggak dilakukan dengan disiplin ya kita lama-lama bosan enggak dapat apa-apa serius sampai hari ketujuh anda enggak dapat apa-apa kalau enggak disiplin apalagi kalau kesini maaf ya aduh tidur aja lah ngapain bangun jam 4 tidur aja dulu nanti bangun jam setengah 6 ah tidur lagi lah nanti jam jam 9 atau sini baru kesini masuk ah tidur lagi lah nanti jam 2 baru kesini ya terserah disini hanya memfasilitasi tapi enggak dapat apa-apa percuma itu sayang sekali apalagi anda harus tahu semua yang anda dapatkan disini itu tidak gratis meskipun anda enggak bayar dengan rupiah tapi anda bayar dengan kebajikan artinya anda punya bekal dari karma lampau investasi itu anda tarik untuk melakukan meditasi sekarang makanya kalau bekalnya ditarik banyak kemudian meditasinya disiasiakan kasihan sekali kesempatannya hilang nanti di masa mendatang ini kalau kita sudah bisa terus menerus memperhatikan antara jalan dan duduk maka kita konsentrasi itu tidak terputus maka kita prinsip meditasinya itu sudah berbeda kalau di meditasi ketenangan batin kita hanya fokus terus menerus pada satu objek ketika duduk formal ketika jalan kita memperhatikan langkah kaki terus menerus kemudian mungkin kalau misalnya meditasi ketenangan aktivitas sehari-hari tidak diperhatikan tapi sekarang meditasi wipasana semuanya terintegrasi dia duduk harus benar-benar penuh perhatian ketika berjalan berdiri bahkan ketika dia melakukan aktivitas sesuatu harus dia benar-benar perhatikan supaya ini ada keseimbangan dari praktek meditasinya saya harus kasih tahu ya poinnya kalau anda di dalam keseharian tidak serius jangan harap bisa duduk selama setengah jam atau satu jam jangan harapkan sedikitpun kalau anda meditasi jalan tidak serius jangan harap bisa duduk bertahan setengah jam atau satu jam apalagi bisa mendapatkan pengetahuan wipasana ini harus benar-benar digunakan kesempatannya dengan serius nah maka anda perhatikan dari gambar ini dari proses dia berdiri sampai dia mau duduk step by step itu diperhatikan tidak ada step sedikitpun yang kehilangan kehilangan satu step aja itu kerugian bagi kita karena di saat itu berarti ada kotoran batin yang masuk kotoran batin apa kegelisahan anda pernah lihat kalau orang bergerak tiba-tiba anda nyaman gak lihat dia gak nyaman karena itu batin yang negatif yang dipancarkan dari dirinya berupa kegelisahan makanya kalau anda misalnya pergi ke satu tempat atau kerja di satu tempat ada partnernya yang dia gelisah mulu kita gak nyaman ini orang apa sih kok kerja gak bisa tenang gerasa gerusu gitu kan kemudian keburu-buru melakukan sesuatu kita gak tenang nah sebetulnya dia sendiri gak tenang tapi dia gak menyadari karena dia bodoh di momen itu ya maka kalau kita penuh perhatian kita step by step kita pelajari seperti begitu kita akan bisa bebas dari kotoran batin setiap waktu setiap saat oke itu hanya gambaran ya ini duduk ketika anda baru mulai anda fokus pada kembang kembis perut boleh atau keluar masuknya nafas boleh tapi kalau tekniknya mahasis saya itu ditekankan kembang kembis perut ini sebetulnya kalau di dalam tradisi Myanmar itu namanya teknik baru terkait dengan metode baru di Birma itu menggunakan kembang kembis perut dan ini banyak sekali diperdebatkan beberapa orang mengatakan wah itu bukan ajaran sang Buddha ya memang sang Buddha tidak menyebutkan secara langsung tapi Buddha menyebutkan kalau kita memperhatikan empat unsur itu adalah meditasi Wipasana melihat apapun sebagai empat unsur itu adalah meditasi Wipasana artinya kita berjalan cuma ada empat unsur unsur api unsur angin unsur tanah unsur air kaki didorong ada rasa dingin itu kan unsur api kan ada rasa panas itu unsur api kan kaki diletakkan ada rasa berat itu unsur api kan kaki diangkat ada rasa ringan ada unsur tanahnya maka sebetulnya dalam proses meditasi berjalan yang kita perhatikan empat unsur itu bukan lagi angkat dorong letak angkat dorong letak membosankan itu monoton sekali itu hanya latihan di awal tapi sekarang ketika anda melangkah di karpet ini kakinya diletakkan di karpet ini dengan di ubins itu beda gak kira-kira beda ya ini kan kasar kan itu licin kan ini kan hangat itu dingin nah itu akan selalu berubah objeknya setiap waktu setiap saat kalau kemarin kita meditasi tenangan batin kan kita tingkatkan secara secara intensionally kan dengan niat kan tahap 1 tahap 2 tahap 3 tahap 4 kalau sekarang dia gak usah kita niatkan untuk dirubah tapi ketika kita melangkah aja dia sudah berubah objeknya bahkan ketika kita perut mengembang mengempis itu sudah berbeda dari proses yang pertama dengan proses yang kedua makanya meditasi wipasana sebetulnya menyenangkan sekali menyenangkan karena objeknya sangat bervariatif sangat bervariatif kalau misalnya anda memperhatikan kembang kembis perut disini dikatakan catat gerakannya ketika mengembang apa yang anda rasakan itu kan usur angin mendorong menarik keras ringan padat lentur dingin panas ini kan unsur-unsur dari 4 unsur kan nah kalau anda melihat dengan cara demikian maka hilanglah saya yang bernafas yang ada hanyalah proses bernafas sayanya hilang caranya begitu untuk memperoleh wisdom gak ada cara lain maka ketika awal-awal kita dudukan baru bisa memperhatikan kembung kembis kembung kembis gak apa-apa dalam beberapa waktu dia makin detail karena kita udah latihan konsentrasi kemarin lama-lama kita bisa merasakan gerakan dorong tarik dorong tarik badan menopang menekan berat ringan itu yang harus diperhatikan dalam meditasi wipasana saya dengarkan setiap kali interview yogi itu selalu menyampaikan bukan terkait dengan ini yang disampaikan bukan wisdom yang disampaikan aduh bante ngantuknya belum hilang-hilang aduh bante kakinya sakit aduh bante kakinya kok gak nyaman tinggangnya sakit pikirannya mengembara mereka lupa dengan orientasi meditasi wipasana jadi selama 10 hari isinya keluhan semua sampai saya capai terjemahannya bantinya saya bilang apa pain ya ya pain lagi pain lagi ya isinya gitu doang mereka ya meskipun ada beberapa yang sangat maju karena dia sudah cukup advance tapi mostly kebanyakan karena gak mengerti praktek wipasana itu apa melihat 4 unsur mereka gak melaporkan apa yang semestinya mereka catat nah kalau anda misalnya ada sesi interview kapan-kapan di tempat lain atau bahkan disini nanti tahun depan anda praktek wipasana yang dilaporkan adalah itu saya melihat ketika perusahaan mengembang itu ada unsur gerak ada unsur dorong tarik ringan berat itu yang dilaporkan dan apa manfaatnya itu anda jadi tahu oh berarti nafas saya ini cuma terdiri dari 4 unsur dan gak usah diatur oleh saya dia dengan sendirinya bergerak kok kalau anda gak percaya anda tidur suruh orang lain lihat atau pegang perutnya gak berhenti itu perut ya kan kenapa itu bisa terjadi itu uncontrollable anatta sebetulnya tidak ada aku itu proses daripada tubuh jasmani kita dan pikiran kita untuk dia meskipun tidur tapi dia tetap hidup maka tetap butuh bernafas itu untuk membantah yang pertama kali adanya aku ada diriku di dalam sini buktinya kalau kita lagi tidur perutnya tetap bergerak bahkan anak bayi yang sama sekali gak ngerti gak pernah diajarin perutnya tetap bergerak kok ketika dia tidur kenapa karena itu memang hanya proses antara pikiran dengan tubuh jasmani kita gak ada yang lain oke ini kita harus progresif dalam kita mencatat kalau di awal-awal kita hanya kembang kempis kembang kempis lama-lama seperti yang disampaikan ada satu yogi kemarin mengatakan oh ada gap tuh ada interval tertentu kan dari nafas masuk keluar dari keluar ke masuk itu ada jarak seperti berhenti nafasnya ya artinya itu harus ditambahkan pencatatannya kembang kempis duduk kembang kempis duduk atau sentuh jadi anda bisa mencatat tambahannya kalau semakin dia detail tambahannya semakin banyak atau kalau misalnya gak mau tambahkan duduk atau sentuh ya anda bisa perhatikan kembang 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 kempis 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 jadi dari kita bernafas itu bukan satu proses doang tapi beribu-ribu proses kalau kita punya konsentrasi yang kuat mengamati itu sepele ya sebetulnya cuma nafas doang ngapain diperhatikan cuma perut mengembang mengepis doang kaki berjalan ngapain diperhatikan tapi ada wisdom disitu yang kita selama ini sepelekan oke makanya anda ketika duduk misalnya di awal-awal ini juga bagus bagi anda yang ngantuk kalau misalnya siang hari utamanya ini bisa ketika siang hari karena kita habis makan rileksnya berlebihan ketika sudah sangat rileks ini harus dikembangkan pencatatannya dengan penuh semangat semangatnya bagaimana usahanya bagaimana tambahkan dia duduk sentuh duduk sentuh kemudian perut mengembang mengempis duduk sentuh perut mengembang mengempis duduk sentuh atau nafas masuk nafas keluar duduk sentuh jadi yang seperti saya bilang jadi tidak ada jeda setiap momennya untuk pikiran muncul atau pikiran mengantuk ya jadi anda bisa nilai sendiri kemampuan konsentrasi anda sudah meningkat belum kalau belum meningkat ya sudah hanya kembang kembis saja terus tapi kalau dia sudah meningkat dia mulai bisa perhatikan dia lebih detil lagi di dalam mengembang oh ada proses mendorong mendorongnya lama-lama semakin berat atau lama-lama semakin ringan terserah itu tergantung dari perut kita sehingga dalam meditasi meditasi vipassana itu tidak ada panduan makanya anda gak pernah lihat kan ada panduan meditasi vipassana kalaupun ada itu sangat superficial sekali kalau ada itu sangat diatur artinya proses nafas saya dengan anda itu sama padahal kan enggak kan ya sekarang anda lagi mengempis saya lagi mengembung nih perut saya berbeda makanya gak bisa dipandu meditasi vipassana makanya di beberapa tempat dikasih instruksi awal seperti begini udah kamu meditasi langsung gak ada panduan sama sekali kalau ketenangan itu gampang dipandunya bahkan sampai empat tahapan itu sangat gampang sekali dipandunya sampai kita mau tenang sekali itu gampang karena polanya sama setiap orang tapi kalau yang vipassana gak bisa kita sekarang lagi mengamati kembang kemis perut dia muncul pikiran kita bilang amati kembang kemis perut enggak pikirannya dominan berarti instruksi kita udah kontradiktif dengan apa yang dialami maka gak bisa dipandu nah ketika duduk nafasnya normal aja jangan biasakan untuk sesekali nafas mendalam itu akan mengganggu kita punya perhatian kalau misalnya nafas gak bisa diperhatikan amati aja wajahnya dulu atau posisi duduknya dulu ya amati badannya kek atau kakinya atau tangannya atau kepalanya amati yang bisa diamati jangan biasakan nafas mendalam dulu saya sering banget nafas mendalam akibatnya adalah sering cegukan sendawa jadi lucu orang-orang meditasi saya cegukan yang lain jadi ngikutin ritme cegukan saya jadinya nah ketika objek yang kedua yaitu disebut sebagai secondary objek itu adalah misalnya pikiran rasa sakit kemudian ada merasakan sesuatu mendengar sesuatu ketika dia dominan mulai sekarang itu bisa diperhatikan kalau dia dominan ya kalau dia hanya sekedar muncul gak usah diperhatikan tapi kalau dia dominan muncul terus sadari langsung pikiran 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 biasanya dia langsung berhenti kalau pikiran yang penting jangan kita ikuti kontennya kalau kita ikuti kontennya seperti yang kemarin saya bilang mikir apa nih wah kemarin saya kesandung batu waduh kaki saya berdarah kayaknya infeksi sekarang kayaknya saya harus ke dokter kayaknya saya harus pulang intinya dia mau pulang sebetulnya itu karena diteruskan dia pemikirannya tapi kalau dia di stop hanya oh pikiran ini eksis pikiran pikiran stop dia langsung berhenti dan kita kembali lagi ke nafas tapi harus hati-hati itu adalah bentuknya pikiran kalau rasa sakit belum tentu loh dia berhenti pernah mengalami ya atau setiap saat biasanya Yogi Wipasana ini masih keliru-keliru biasanya ketika mengamati rasa sakit dia pengennya itu segera pergi sakitnya sampai-sampai ketika dia interview gimana meditasnya hari ini Bante saya sudah amati rasa sakit kok dia gak hilang-hilang kayaknya Bante salah instruksi deh enggak yang namanya changing perubahan dia gak harus lenyap kadang-kadang kadang-kadang dia bisa menguat maka kembali ke pasal yang kemarin meditasi butuh kesabaran kesabaran terhadap rasa sakitnya sendiri dan gak usah gak usah takut ya duduk lama setengah jam begini nanti oh kaki saya pinjang kayaknya sama Nira enggak tenang aja zaman dulu ada satu biku karena dia punya hata warisan dikasih ke kakaknya tapi istrinya bilang eh nanti kalau adikmu balik hati-hati loh kamu diambil nanti hartanya semua sama dia kamu jadi gembel nanti kalau gitu saya bunuh aja dia panggil pencuri eh panggil pembunuh bayaran 500 pembunuh bayaran nyari sampai ke hutan adiknya tuh jadi biku sekarang nah kemudian adiknya bilang kamu mengapa yang datang kesini udah kamu jangan banyak bicara saya bunuh kamu sekarang juga kamu jangan lari kemana lagi dia bilang oh iya jangan bunuh saya sekarang besok pagi aja saya minta satu malam aja saya mau meditasi sampai satu malam ini aja besok pagi matahari terbit kamu bunuh saya perampoknya bilang pembunuhnya bilang kamu jangan ngada-ngada saya sudah capek nyari kamu ini enggak percaya kan dia akhirnya dia ambil batu besar lututnya ini yang kanan dan kiri dihantam pakai batu sampai patah dan berdarah dan kemudian dia meditasi semalam itu mencapai tingkat kesucian yang terakhir nah besoknya pembunuhnya benar-benar bunuh dia masuk neraka langsung orang suci dibunuh kalau istilah sekarang kena prank ya tapi maksudnya poinnya adalah itu diamati rasa sakitnya sakit 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 tapi dia melihat sakit ini muncul lenyap muncul lenyap muncul lenyap dia enggak melekat fisiknya sakit tapi mentalnya enggak sakit sampai pagi hari kotoran batinnya hilang semua lenyap nah dalam duduk juga kita harus benar-benar ya punya fleksibilitas dalam pengamatan jangan terlalu melekat jadi anda enggak kemarin kan sudah mempelajari ya nafas itu kan enggak selamanya panjang terus kan lama-lama dia pendek dan kadang-kadang kalau pikiran kacau dari pendek dia jadi kasar lagi ya kan nah jangan melekat kalau dia melekat kita menderita sendiri apalagi melekat loh tadi saya konsentrasi loh meditasi sekarang enggak bisa nih nafasnya enggak seperti tadi ya karena melekat itu buat kita menderita maka jangan melekat dalam meditasi wipasana bahkan kembang kembis perut atau nafas itu hanya salah satu objek duduk sentuh itu juga objek melihat mendengar itu juga objek ya jangan melekat pada satu hal makanya di beberapa kesempatan ada yang melaporkan saya loh kok saya meditasi kok jalan suruh perhatikan nafas itu karena melekat dengan nafasnya kalau semestinya ya yang ideal adalah yaudah ketika jalan ya dia perhatikan kakinya langkah kakinya yang berjalan bukan nafasnya ya catat apa adanya perhatikan apa adanya nah perhatian penuh kepada gerakan perut yang mengembang dan mengempis itu adalah fokus kepada elemen udara elemen udara apa tadi mendorong menarik menopang menekan itu elemen udara kalau yang paling sulit diamati adalah elemen air elemen air paling sulit bukan keringat kita ya nanti keringat saya bisa kok ini keringatan ini sekarang bukan air itu sifatnya adalah kohesif dia mengikat jadi kenapa tubuh kita ini solid begini ini karena ada air unsur air kalau ibu-ibu pernah bikin roti dari tepung kan tepungnya sebelum dikasih air dia akan pecah kan tapi begitu dituang air diremes-remes kemudian dibentuk dia jadi padat tubuh kita juga gitu kalau gak ada unsur airnya ini pecah dia pecah bahkan tulangnya pun pecah jadi serpihan ya pengalaman langsung ini akan membantu kita untuk memahami sifat elemen dari angin angin kemudian tanah kemudian api jadi anda jangan bayangkan ya tubuh anda ini seperti tanah berjalan bukan memahami dari sifatnya tanah itu sifatnya berat ringan kasar halus licin nah itu ketika duduk jadi anda mengamati itu semua untuk memperoleh insight dari situ nah bagaimana ketika jalan jalannya berarti kaki kanan dan kaki kiri tadi itu yang diperhatikan dari waktu ke waktu tapi disini berbeda lagi bukan hanya segedar kata-kata labeling yang seperti kita kemarin tapi sensasi yang ada di telapak kaki itulah yang diperhatikan tadi ketika jalan merasakan kan ya ada kasar halus dingin panas kan ada merasakan kan nah itu yang diperhatikan dari waktu ke waktu kalau misalnya anda memperhatikan unsur kasar anda ketika jalan dari sini ke sana perhatikan ya kasar 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 kasarnya dari tempat ini sampai sana itu berbeda-beda setiap saat maka itu akan memudahkan kita memperoleh kebijaksanaan berupa oh segala sesuatu ternyata tidak kekal berubah-berubah dia tidak sama nah nanti tatapan mata ini mau meditasi formal atau tidak formal ketika aktivitas sehari-hari karena kotoran batin kita bandelnya luar biasa ini harus ditundukan matanya itu gak boleh melihat kemana-mana harus melihat dua meter ke depan kalau kita sampai melihat ke sana kemari itu kita sebetulnya ada kegelisahan dan tidak ada perhatian penuh saat itu maka saat itu sudah dipenuhi kotoran batin mata kita itu bukan matanya kotor ya bukan tapi dari melihat pikiran kita kotor contohnya apa ketika anda melihat ada buah nangka wah buah nangka ya padahal itu bukan objek meditasi nah begitu melihat buah nangka wah kayaknya manis enak ya itu keserakahan yang main hati-hati dengan itu kalau kita terjebak disitu malah kotoran batin mulu yang muncul oke ini kalau misalnya kita ketika berjalan jangan mata melihat kaki pusing nanti ya kadang-kadang ada yogi mata melihat kaki sampai dia menunduk sekali ininya sakit nanti kepalanya lurus aja lihatnya ke depan gak usah sampai lihat kaki kakinya itu bukan dilihat tapi dirasakan sensasinya oke maka ketika anda berjalan anda harus pastikan anda berdiri dulu dengan benar ketika berdiri anda pastikan tangannya sudah di belakang kalau bisa setengah jam jangan pindah-pindah tangannya kadang-kadang semua kita kan ah capek di belakang pindah depan aja semangatnya gak lihat juga ya memang saya gak mengamati satu-satu tapi anda melihat sendiri ya ketika anda misalnya dari tangan yang belakang sudah pegel langsung pindah ke depan itu ada kegelisahan ada kebencian tidak suka dengan posisi tangan yang tadi menginginkan posisi tangan yang nyaman sudah yang main kebencian keserakahan kebencian keserakahan kebencian keserakahan gitu-gitu aja terus sampai nanti hari ketujuh ya maka ini ketika anda melangkah makanya harus benar-benar dari awal sampai akhir anda perhatikan tahapan pertama kaki kanan kaki kiri ketika kaki kanan berarti anda harus perhatikan kanan dulu dari awal sampai akhir dia melangkah jangan kaki kanan belum selesai kaki kiri sudah naik eh betul kan kalau kita jalan sehari-hari kan begitu kan saking cepatnya kita jalan kanan belum selesai menapak kiri sudah naik tapi itu menunjukkan kita tidak penuh perhatian makanya disitu akan sangat sulit sekali kalau kita jalan dengan cepat untuk bisa melihat ada empat elemen itu sulit yang kita tahu jalan 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 itu masih mending kadang-kadang ada orang yang gak sadar loh kok saya sudah sampai sini makanya anda latihan disini itu bukan hal yang bukan yang apa ya bukan yang hal yang aneh tapi itu zaman sekarang semakin dibutuhkan karena faktanya sudah sangat sangat luar biasa anehnya di luar nah ini yang kedua kalau anda sudah di tahap pertama sudah merasa kanan kiri sudah bisa mulai tingkatkan angkat letak angkat letak sama ketika angkat dan letak kanan dulu harus sampai habis baru kiri angkat dan letak makanya jalan jangan terburu-buru meskipun anda nanti ke ruang makan hanya bisa kanan kiri kalau bisa menapak sepenuhnya dulu ya menapak sepenuhnya dulu makanya saya sering bilang sebetulnya cara jalan kita dari kecil sampai sekarang itu salah semua coba anda perhatikan kalau anda jalan mana yang menapak duluan tumit atau depan tumit itu kan ini kan hills kan ini kan ini yang depan ini kan tuh kan depan atau belakang yang anda napak duluan kalau jalan di luar sana belakang kan makanya itu bikin cepat capek coba aja anda turun tangga pakai kaki belakang itu jatuh kan tapi ketika kita jalan dengan kaki depan kita lebih hati-hati maka sebetulnya yang benar adalah kaki depan duluan yang menapak seperti orang berlari gak mungkin dia berlari pakai kaki tumit yang menapak capek cepat capek maka menetasi jalan kalau kita pelan-pelan bisa dipastikan sampai tahapan keempat kelima kita udah bisa melihat kaki depan duluan yang turun ya oke di tahapan ketiga dimana saya sudah sampaikan ini pengamatannya meningkat langkahnya meningkat tapi juga sensasi yang dirasakan itu semakin detil ketika mengangkat itu bukan hanya mengangkat begini tapi mengangkat 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 mendorong 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 meletakkan 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 sehingga pikiran kita sudah gak sempat memikirkan sesuatu yang lain sibuk dengan pencatatannya atau kalau gak mencatat sibuk dengan pengamatan kakinya itu makanya udah gak ada kesempatan untuk lihat sana sini naikkan ke tahapan keempat gimana hillsnya naik dulu sedikit kemudian naik kakinya sepenuhnya dorong letakkan itu tahapan keempat kalau tahapan ketiga sudah dirasa sudah bisa naikkan ke tahapan keempat belakangnya naik angkat sepenuhnya dorong letakkan oh ini contohnya ya jadi kalau anda meditasi di tahapan keempat misalnya tangannya di belakang anda rasakan dulu tiga kali di dalam pikiran berdiri 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 itu gunanya adalah menyadari seluruh badan kita sedang berdiri jadi itu membawa pikiran kita yang sedang berkeliaran itu ke badan kita saat ini maka dirasakan berdiri sampai tiga kali dulu baru buka mata dicatat tuh ingin berjalan ingin berjalan ingin berjalan sampai tiga kali baru benar-benar berjalan nah disitu kita baru bisa melihat ternyata ada pikiran dan juga kaki yang bergerak ada dua selama ini jangankan kaki kita tahu jalan saja enggak apalagi pikiran yang diamati enggak sempat kita selama ini nah maka nanti di tahapan keempat ini anda bisa mempraktekannya dengan cara begitu nanti udah di ujung jangan langsung berbalik berdiri dulu berputar juga harus penuh perhatian ingin berputar ingin berputar baru berputar sepenuhnya dan rasakan ketika badan itu berputar sensasi apa yang ada tarikan dorongan menopang atau tidak nyaman itu yang dirasakan jadi anda enggak usah protes lagi mulai besok objeknya apa gitu kan sudah banyak objeknya tinggal diamati aja yang mana yang paling dominan nah tahapan kelima kalau mau ditingkatkan lagi belakang naik naik sepenuhnya dorong turunkan sedikit letakkan itu tahapan kelima kanan dulu baru kiri yang berikutnya belakang naik naik sepenuhnya dorong turun sedikit letakkan aduh tiga aja udah pusing apalagi lima gitu kan tapi ini sangat potensial orang-orang banyak yang mempraktekan sampai ke tahapan ke enam bahkan ya kalau lima sudah berkembang saya kasih lagi ke enam tahapan ke enam belakang naik naik sepenuhnya dorong turunkan bagian depannya sentuh letakkan sepenuhnya ya itu adalah untuk bermeditasi jalan yang harus kita lakukan nah maka disini ditekankan sekali oleh mahasiswa hindari mata berkelana ke sana kemari jangan biarkan pikiran itu melompat ke sana kemari kalau ada pikiran ketika sedang berjalan anda bisa berhenti dulu berhenti jalannya berhenti meskipun di tengah jalan ya meskipun di tengah jalan kalau disini oke aja tiba-tiba anda berhenti kalau di jalan raya tiba-tiba anda berhenti kaget orang ya maka ini cocok diperhatikan hanya disini ketika pikiran muncul berhenti sadari pikirannya setelah selesai baru jalan lagi itu caranya untuk bisa kita melakukan jalan dengan penuh kesadaran ya kemudian kalau misalnya nanti satu saat ingin memandang sesuatu catat ingin melihat ingin melihat ingin melihat sehingga persepsi kita terhadap apa yang dilihat itu bukan seperti pada umumnya lagi kalau sekarang saya jalan di depan anda lagi mentasi jalan kemudian anda melihat apa pemikiran anda oh itu sama nera bahkan tanpa anda melihat dengan lama langsung anda tahu itu sama nera abis kenapa karena tanpa penuh perhatian pikiran itu sudah bermain dengan cepat bahkan gak usah lihat wajahnya lihat kakinya kadang-kadang sudah bisa itu abis sarano maka kalau melihat ya sudah melihat 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 tanpa kita terpengaruh apa yang dilihat sehingga kotoran batin gak muncul bisa dipahami ya oke maka ini disarankan minimal direkomendasikan setidaknya 6 jam duduk 6 jam jalan artinya kalau 6 jam duduk 6 jam jalan 12 kali sesi masing-masing mampu gak bisa gak sehari ya masa seminggu seminggu mah habis kita udah habis ya masa ditawar lagi sih diskon ya diskon kasih lah 6 jam kurang 1 menit oh enggak setengah jam boleh 1 jam boleh kalau mereka di dalam hal ini 1 jam tapi lihat dari kondisi sekarang mungkin gak 1 jam kalau mungkin silahkan 1 jam tapi kalau misalnya masih belum nyaman 1 jam setengah jam dulu kan jadwalnya kan sudah tertera kan ya tinggal hitung aja sendiri setengah jam dulu setengah jam jalan kecuali makan dan istirahat maka itu total sekitar 12 jam kalau intensif kalau sambil ngopi ya paling 10 jam karena ngopinya sekalipun sekali ngopi tapi 2 jam rasanya sambil lihat-lihat dulu sambil nyantai dulu ya mengamati bukan dicatat kalau mencatat kalau mencatat biasanya mulut kita ngikut ngopi ngopi itu bahaya diamati aja diamati pikiran tau sudah ngopi ngopi ya jangan ngopi catatnya berarti minum ah gimana ini minum catatnya minum 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 ya memegang gelas memegang 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 bukan ngopi 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 para yogis sekalian mengamati setiap kegiatan itu adalah kehidupan anda kalau artinya seperti kemarin orang membawa pedang di belakang kita kita bawa sebuah mangkok yang isinya minyak itu persis gambarnya seperti saat ini kalau kita lalai sedikit aja kepala kita dipenggal itu dia artinya kotoran batin masuk ke dalam pikiran kita nah maka kehilangan perhatian dan konsentrasi berarti kita tuh saat itu kehilangan kehidupan meditatif kita ini berbahaya sekali sebetulnya kalau kita lost perhatian katakanlah 2 menit wah seharian kita gak bisa meditasi perhatian sulit dipulihkan lagi jadi anda sudah berusaha nih dari jam 4 pagi bangun jam 9 anda lalai ah sudah lah gak usah meditasi 2 menit aja anda lakukan itu sampai jam 9 malam anda gak bisa konsentrasi ini bukan sumpahan saya ya tapi ini adalah pengalaman para yogi mereka sampai frustrasi nah maka kekuatan perhatian penuh ini harus berlangsung tanpa terganggu terus menerus sepanjang hari ketika duduk jalan melakukan sesuatu ini harus diperhatikan maka anda ketika melakukan sesuatu lihat gambaran ini sangat kompleks orang-orang yang benar-benar penuh perhatian kalau anda pernah lihat umat buddha itu bersujud bernama skara begitu bisa 2 menit ya dari mulai dia menengkuk badahan sampai kepala menyentuh mengangkat lagi lama sekali itu bukan kurang kerjaan tapi berusaha melihat ada pergerakan daripada proses membungkuk apa menegakkan badan ada proses dorong tarik nopang dan sebagainya panas dan dingin itu yang dia mati sebetulnya bukan hanya karena ah ngikut orang lah pelan-pelan atau karena oh semeniranya pelan-pelan saya juga pelan-pelan padahal ketika dia sujud dengan pelan-pelan jengkel ya aduh kok lama banget ini jangan kan sujud kan jalan aja kalau saya pelan-pelan kan yang belakang pasti ikut pelan-pelan kan ya gak mungkin mendului saya kan karena anda sungkan misalnya ya anda pun pelan-pelan jalannya tapi dalam hati muncul kurang ajar udah lapar dia malah jalannya pelan-pelan kotoran batin tapi saya gak nanya loh ya gak nanya siapa yang tadi kayak gitu ya oke maka di dalam hal ini anda selalu mengamati apa yang dalam proses batin dan jasmani anda ini diperhatikan terus-menerus bisa membawa anda berkurang penderitaannya yang tadinya bosan jadi biasa aja dengan bosan yang tadinya kakinya sakit it's okay cuma sakit doang yang tadinya pikiran mengembara it's okay memang bukan milik saya pikiran juga uncontrollable tidak bisa dikendalikan ini bisa mengurangi penderitaan kita kalau berkelanjutan dia dilatih maka aktivitas apa namanya aktivitas sehari-hari harus penuh perhatian kalau kita lalai wah ini sangat mencederai perhatian kita ya maka penting sekali momentary concentration konsentrasi saat demi saat ini ini jangan sampai terputus sebisa mungkin anda kembangkan sampai dia kuat makanya sebetulnya kalau anda benar-benar praktek kebibasana jam 7 jam 8 sudah sangat capek sekali tapi bukan berarti habis ini pulang ya enggak tapi kalau jam 7 jam 8 kalau kita praktek dengan serius mengamati dari waktu ke waktu capek sekali makanya jam 9 pulang setengah 10 pulang kita sudah tidur sangat pulas capek sekali kalau di kamar masih bisa melek haha hi hi di kamar gitu wah tandanya ini gak serius tadi meditasinya apalagi di kamar haha hi hi bahaya itu ya oke yang terakhir maka disini anda meskipun sehat dikatakan anda harus bergerak selambat mungkin seperti seorang yang sedang sakit anda mampu berjalan dengan cepat tapi anda harus berjalan dengan perlahan seperti orang lumpuh anda mampu mendengar tapi anda harus berperilaku seperti orang tuli tapi disini aja ya di luar jangan anda mampu melihat matanya dengan tajam tapi anda harus mempraktekan seperti orang buta gak mampu melihat jauh hanya lihat dekat ya itu dilakukannya dengan cara begitu anda mampu bicara banyak seperti saya sekarang tapi anda harus praktek seperti orang bisu tidak bicara apapun noble silent harus benar-benar diam tidak bicara itu baru prakteknya benar-benar luar biasa kalau bisa tapi pasti bisa lah ya oke itu yang terakhir sebagai praktek meditas diwipasana kita adalah dengan cara terbikian duduk jalan aktivitas sehari-hari harus benar-benar penuh perhatian maka anda akan mendapatkan pengetahuan dari dalam diri besok saya akan jelaskan apa yang bisa kita peroleh dari itu sehingga hal-hal yang teknikal dan prosedural saya udah jelaskan selama 3 hari pertama 3 hari berikutnya 3 malam berikutnya kita akan bicara lebih fundamental lagi terkait dengan pengetahuan apa yang bisa kita peroleh kebijaksanaan apa yang kita peroleh oke itu cukup mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan terima kasih selamat menikmati terima kasih